Tur unit Ascara New tipe 7x11 berlokasi di Vanya Park BSD City dengan developer ternama yaitu Sinar Maslen. Lokasi tidak perlu kita ragukan lagi karena berada di pusat kota atau jantung kota BSD itu sendiri. Dekat ke Ion Mall, Ice BSD City, Sekolah IPK, Cubic Mall dan tentunya sangat dekat dengan akses tol Jor 2 exit belakang Ion Mall. Fasilitas klaster Vanya Park ini sendiri sangat beragam. Salah satu selling pointnya mempunyai danau dengan luasan 8 hektare yang dikelilingi oleh jogging track. Bisa kebayangkan kalau kita jogging di pagi hari dan sore hari ini sangat menyenangkan dan tentunya sangat sehat sekali. Selain danau, Vanya Park sendiri sudah disediakan berupa clubhouse. Di mana terdapat swimming pool, children playground, gym, dan area outdoornya. Nah, ini adalah clubhouse tadi. Selain itu, pada klaster Vanya Park ini punya keunggulan juga yaitu double gate system, security 24 jam, dan tentunya spot-spot garden yang ada di area klaster kita. Pada bagian atas kolam renang di clubhouse ini, kita bisa melihat klaster Ascara itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi, sistem dari clubhouse ini difungsikan untuk semua klaster yang ada di Vanya Park. Namun, untuk posisi clubhouse ini sendiri berseberangan persis dengan klaster Ascara-nya ya. Jadi, ini lebih mudah kita mengakses. Bisa jalan kaki, naik sepeda, ataupun naik mobil ini sangat dekat. Sekarang, yang ada di depan saya ini adalah main gate utama dari klaster Ascara di Vanya Park. ROW jalan raya cukup besar seperti ini. Kondisinya tidak ramai, sehingga membuat kita lebih nyaman dan betah. Sekarang, kita akan membahas tipe 7x11-nya. Punya luas tanah 77 m2, luas bangunan 89 m2, kamar tidur 3, kamar mandi 3, dan carportnya untuk satu mobil. Jika kecepatan, kalian bisa stop atau balik ke video yang ada gambaran tentang layout tipe-tipe unitnya ya. Untuk tipe unit, selain 7x11, ada 6x12, dan 8x13. Untuk tampak muka ada new design, bisa kalian putar kembali di awal video tadi. Tampak muka mencontoh seperti di brosur ya. Namun, untuk pembagian layoutnya sama kok dengan unit ini. Pada area depan rumah, ini ada satu carport, kanopi tidak include. Luasannya di 3,1 x 4,5 meter, muat untuk satu mobil. Untuk setiap unit Askaranew tidak terdapat, setiap unit di kluster Askaranew tidak termasuk furnis-nya atau non-furnis, alias kosongan aja ya. Pada area depan pintu masuk utama, ini ada taman kecil. Kita bisa salurkan hobi kita tanam-nanam di bagian area depan rumah. Masuk dari pintu masuk utama, ini ada main area, yaitu living, dining, serta kitchen areanya. Luasannya cukup luas di 3,9 x 5 meter. Nah, yang ada depan saya ini, sebelah kiri, kita bisa tempatkan untuk sofanya dan ini kita bisa tempatkan untuk dapur serta dining table. Di depan sofa, kita bisa taruh kredensa TV di sini atau storage. Bentukan kitchen set, kita bisa menggunakan L-shape ataupun E-shape, sesuai dengan kebutuhan aja ya. Tapi, kalau misalnya kita merasa ingin bikin dua kitchen set, ini sangat memungkinkan sekali. Bagian dalam rumah, kita bisa fungsikan untuk dry kitchen. Dan bagian belakang rumah, kita juga bisa fungsikan untuk kitchen set basah. Lantai 1 dilengkapi dengan bedroom 1, luasannya di 3,1 x 3 meter. Penempatan bed, kalau saya ukur, bisa muat di queen size, yaitu 1,6 x 2 meter. Kepala ranjang ada di sebelah kiri saya, dan yang ada di depan saya ini, kita bisa taruhkan wardrobe ataupun kredensa TV beserta TV-nya. Pada area tangga, ini kita bisa fungsikan juga untuk storage, nanti dapetnya plong aja. Lalu, lantai 1 juga udah dilengkapi dengan bathroom-nya, ukuran 2 x 1,75 meter. Mengakses bathroom di lantai 1 tidak melewati beberapa anak tangga, datar aja lantainya. Sehingga, sangat nyaman untuk orang tua. Pada area ini, nanti kita dapatnya hanya taman belakang, tidak dapat kitchen, karena kitchen ini adalah opsional. Area ini adalah kosongan aja, tanpa tangga putih. Ke atas, dan tanpa kitchen set, karena kan konsepnya taman belakang. Tangga putih dan kitchen set ini, hanya merupakan ide untuk renovasi nantinya ya. Jadi, konsep dari unit ini, antara dapur kotor dan dapur bersihnya, itu dibedakan. Lalu, untuk finishing lantai di taman belakang, tidak rapi seperti ini, nanti dapetnya tanah kosong atau paving aja. Sekarang kita naik ke atas. Di bagian lantai atas, tangga belakang warna putih ini, terdapat area service atau area jemur. Mesin cuci bisa kita taruh bagian sisi kanan yang ada keran air itu, lalu area ini juga ada akses menuju tangga. Tapi ini kan nanti semua nggak dapet, ini hanya opsional aja. Kanopi pada bagian ini juga tidak dapet, nanti pelong aja, tidak ada atap. Selain area service, area ini juga bisa digunakan untuk kamar tidur ART jika diperlukan. Menarik banget ide dari unit Ascara New tipe 7x11 ini. Selanjutnya kita menuju ke lantai 2, ada apa aja ya. Area tangga ini terletak di bagian samping atau belakang bedroom 1 di lantai 1. Area tangga juga sudah dilengkapi dengan railing tangga yang kurang lebih mirip dengan unit ini. Nah bordesnya pun sudah sangat besar, hal ini menyebabkan atau menimbulkan kesan lebih nyaman lagi. Dari area ini, pada area jendela itu kita bisa fungsikan untuk akses ke bagian opsional tadi ya. Ketinggian tangga juga sudah diperhitungkan secara maksimal sehingga tidak terasa capek. Sampai di lantai 2, kita langsung bertemu dengan 3 area dan satu lagi area opsional. Menarik banget, ini seperti ada tambahan lantai setengah di atas lantai 2. Jadi lantainya itu 2,5 gitu. Tapi pada basicnya, itu kita tidak dapat ya. Lantai 2 juga dilengkapi dengan bathroom-nya ukuran 1,9 x 2 meter. Semua bathroom sudah ada area shower. Bathroom tadi difungsikan untuk bathroom di bedroom 2 lantai 2. Bathroom 2 penempatan ranjang ada di depan saya, menghadap ke arah pintu. Dan pada dinding cekung itu kita bisa tempatkan untuk meja kerja maupun bar drop. Tergantung dari selera kita. Penempatan setiap unit AC berada di bagian atas pintu masuk setiap ruangan. View dari kamar ini mengarah ke taman belakang tadi. Bikin nyaman banget kan? Pada area depan, ini ada area yang kita tunggu-tunggu yaitu master bedroom-nya yang full banget. Luasannya di 5,75 x 3 meter. Master bedroom juga tergolong and suite bedroom, yaitu punya kamar mandi dalam. Lagi-lagi developer tidak lupa memperhatikan aspek pencahayaan. Master bedroom disediakan bukaan jendela yang sangat besar. Karena tergolong panjang, area master bedroom ini kita bisa sekat. Penyekat itu untuk membedakan area tidur dan area walking closet-nya ya. Jadi untuk area kepala ranjang ada di depan saya itu mengarah ke arah saya. Lalu pada bagian depan ini kita bisa letakkan wardrobe dan dressing table. Area kepala ranjang 3 meter kita bisa tempatkan kanan dan kiri itu berupa set table. Nah ini adalah keunikannya. Ini opsional jadi tidak dapat kita bisa renov sendiri seperti di unit ini. Ini bisa difungsikan untuk area bermain, belajar, ataupun area hobi, dan area kerja. Semacam mezanin. Sudah semua ruangan saya ulas. Jadi gimana unitnya terbatas banget? Langsung hubungin saya ya. Saya dengan Gabby, marketing dari Harkos Harmony di 0812 1295 4959. So jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dan keluarga kalian yang sedang cari rumah. Bye! Bye!